Nah mungkin ada orang terganggu, apakah secara politik dan seterusnya, kami tidak paham, yang kami sampaikan di sini, bahwa orang lokat antri, kami di kekurangan alam, antri untuk dikerjakan salahnya. Ingin saya sampaikan ucapan terima kasih, pada awal Anam Perdana di Guti Bob, saya sempat sampaikan aspirasi saya, yaitu saya sendiri warga asli Bangung Guti Bob. Saya minta sama Bapak Menteri untuk lahan saya itu direhab. Kemudian lewat tidak sampai satu bulan, langsung alat masuk real. Kami punya petani-petani milenial orang asli Papua, yaitu orang Merauke, yang sudah diajar bagaimana merubah cara bercocokan dari tradisional menjadi modernisasi. Pertani-petani milenial yang sudah bisa membawa kombain, untuk saat ini kita akan panel. Terima kasih, yang pertama adalah, ini dicatat ya, supaya jangan simpasi ukur kita. Yang pertama, kami datang di sana adalah memberi bantuan pada masyarakat lokal, gratis. Yaitu Oplah 40 ribu sekarang. Dan Bapak Presiden keunjungan pertamanya langsung mengecek di lapangan, apa benar masyarakat tersenyum seperti janji beliau. Apa yang terjadi mungkin sudah ada yang baca sebagian. Ditanya langsung, orang lokal, bagaimana dengan kehadiran pemerintah dalam kali ini keunturian pertanian. Dulu tanamnya satu kali, produksinya dua ton. Ada, beritanya ada tuh. Dulu tanam satu kali, produksinya dua ton. Bapak Presiden tanya, itu tujuh ton, dan tanam ketiga kalinya pada saat Bapak Presiden datang. Tanam ketiga kalinya pada saat Presiden datang. Nah mungkin, ada orang terganggu, apakah secara politik dan seterusnya, kami tidak paham. Yang kami sampaikan di sini, bahwa orang lokal antri, kami di kekurangan alam, antri untuk dikerjakan sawahnya. Dulu pendapatannya satu kali, bisa jadi tiga kali, dan produktivitasnya tiga kali. Dan bisa, teman-teman, wartawan, saya kira sebagian sudah cek. Langsung, saya tidak tahu informasinya dari mana, kami sudah delapan kali ke sana. Karena, kami disambut dengan baik, dan antri masih dalam antri sekarang, meminta agar lahannya diolah. Karena itu miliknya, bukan milik kita. Kalau yang satu, wanang, itu juga masuk di dalamnya. Bapak bisa bayangkan, satu orang memiliki, satu keluarga memiliki lima duit hektar. Semu duit hektar. Karena bagi hasilnya 80-20, atau ada juga yang 30-70, 80-20 persen, yang punya lahan itu 20-30 persen, bisa bayangkan kalau sehidu hektar. Dia menjadi orang kaya, baru di lapangan. Dan sudah dilihat langsung, sekarang sudah 4 pulih, selesai. Kan ada foto-fotonya. Nah, kami lakukan transformasi. Kenapa dulu? Maaf gagal. Yang selalu disampaikan, pendekatannya tidak holistik. Dari bulu ke hilir. Yang terjadi, kami pelajari pertama adalah secara teknis, ada pirit, ada kemasaman, dan seterusnya. PH tanah, enggak. Kita selesaikan. Dengan teknis, yaitu dolomit, kemudian sirkulasi air, dan lain-lain. Sudah normal. Sekarang produksi 7 ton. Sekarang yang kedua adalah, kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, itu tanah pakai tangan ini, itu tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola seribu hektar, lima ribu hektar. Benar enggak? Sekarang adalah, kita memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah puasai, kemudian ada milenial, generasi set, milenial 52 set. Ini kita kolaborasikan. Ini kita optimis. Sehingga negara nanti, negara Indonesia, emas kita bisa rebuk. Saya ulangi, ada bonus demografi, 52 persen, ada sumber daya alam melimpah, ada teknologi buatan anak bangsa. Dan, milenial ini tidak mungkin, dia ikut, tidak mungkin mau terlibat, kalau tidak menguntungkan. Saya ulangi, tidak mungkin dia mau terlibat, kalau tidak menguntungkan. Dua syarat, milenial terlibat. Sekarang sudah ada 3 ribu, dan mendaftar 20 ribu sekarang. Kami sudah terima 3 ribu. Caranya adalah, pertama, menguntungkan. Kalau mereka terlibat, itu dapat 10 juta. minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, 2 juta, 3 juta. Artinya menarikkan. Yang kedua, teknologi. Ada perempuan bawa traktor, laki perempuan milenial, bawa traktor. Bawa paket drone. Nah, menggunakan teknologi, sorry, menggunakan teknologi tinggi, kemudian, menguntungkan. mimpi kami adalah, seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu, menjadi, bertransformasi, pertanian tradisional, menjadi pertanian modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara maju di dunia. sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi, nunggu pangan minyak. Clear? Jangan, tolong, jangan disampaikan, berita-berita yang simpansiuk, tidak valid, di lapangan. Karena kami, pernah, satu bulan, tiga kali kami, ke Wanang, dengan Kurib. Ini, kita sedang berada, di salah satu, lokasi, sentra pangan, yang menjadi pengembangan, Oplah 40 ribu hektare. Ini adalah, kampung Telaga Sari, yang, saat ini, sedang, bersiap-siap untuk panen. Nah, di sini, luas lahannya ada kurang lebih, 1.058 hektare, dan sudah tertanam, 888 hektare. Dan ini merupakan panen yang ketiga, atau panen Oplah. Kalau kita kembali ke belakang, di sini gagal panen. Karena apa? Karena panjir. Tetapi, dengan pengembangan optimalisasi lahan, Pak Menteri, Bapak Doktor Andi Amran Sulaiman, datang dan melihat potensi Kabupaten Broke, yang luar biasa ini, akhirnya membawa satu program optimalisasi lahan, dan ini membuat semangat petani, kembali lagi, untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten Broke. Kami punya petani-petani milenial orang asli Papua, yaitu orang Broke, yang sudah diajar bagaimana, merubah cara, percocok panin dari tradisional, menjadi modernisasi. Petani-petani milenial yang, sudah bisa, membawa kombain, untuk saat ini kita akan panen, menggunakan alat kombain, dan juga sudah bisa, membawa traktor, untuk mengelah lahan, kemudian kita akan tanam bersama, menggunakan rice transkenter. Dan ini merupakan suatu kemajuan, di Meroke, yang adat-adatnya cukup kental, tetapi, merubah cara pandang, untuk menjadi seorang petani milenial, melalui pertanian, yaitu, dengan menjadikan padi, sebagai, lumbu pangan di Kabupaten Broke. Pangan yang hari ini, saya kira, cukup baik ya, tapi kalau lihat dari, hasil, itu sudah naik, sekitar 30 persen, baik, peruasan, maupun, hasil setiap, keitar ya, ini, saya kira, tahap pertama, untuk, mereka, bertarkomasi dari, perperanian manual, kampul, dan, panen secara, pakai tangan, ini, semua, mekanisasi, ya, selain, lebih efektif, lebih efisien, ya, saya tadi mencoba, mungkin, satu hektare itu, bisa satu jam, padahal, kalau secara manual, bisa, dua hari, dua hari, jumlah personil, yang cukup banyak, begitu, sekarang panen, gili, dapat uang, langsung lanjutkan, ya, jangan nunggu lagi, beli, hid, ya, pupuk, pupuk kan subsidi, BBM juga subsidi, ya kan, tetapi juga, alat-alat yang diperbantukan, dari Kementerian Pertanian, tetap, sewa, sewa kenapa? untuk, perawatan, ya, karena alat ini kan, gak mungkin, bagus terus, dia ada, perawatan, oli, kisil, dan lain-lain, jadi uangnya untuk itu. Dulu kita pakai sawat, ada hujan, hujan turun, jadi berkat, tanah kumpur, kita tanah bat, sekarang kita sudah mulai masuk, ke mekanisasi penunjang, yaitu irigasi, ada long storage, lalu ada juga bendali, yang dibantu nanti dengan kompanisasi. Nah, proses transformasi ini, sudah mulai terjadi, dan di situ ada, efisiensi. dulu kita membeli, tapi sekarang kita sudah mulai, sekarang kita menanam, besok kita menjual, dan kita dapat doi. Semua bisa terjadi, kalau kita mencintai, berkati, dengan pertanian, kita mencapai, martabat kemanusia. ingin saya sampaikan, ucapan terima kasih, pada awal, kanan perdana di Gutibok, saya sempat sampaikan, aspirasi saya, yaitu, saya sendiri, warga asli, banggung Gutibok. Saya minta sama Bapak Menteri, untuk lahan saya itu, di, di rehab. Kemudian, lewat, tidak sampai satu bulan, langsung alat masuk rehab. Untuk itu, saya mau ucapkan terima kasih, untuk Bapak sendiri. Kemarin, saya juga di terima kasih, buat Ibu Kadis, dan Ibu Habit, sendiri langsung datang ke lapangan, dan Ibu sendiri langsung, kasih kita, mesin pompa air, untuk, menanjakan kita punya, proses pertumbuhan, agar di Bapak. Pemerintah, dalam hal ini adalah, Kementerian Pertanian, bersama-sama, Kementerian Pertahanan, yang dalam hal ini, ada garis, di bawahnya adalah, TNI Angkatan Darat, memberikan support, yang maksimal, kepada, masyarakat, khususnya, di Meraukid, dalam rangka, mengelola, potensi, wilayah tersebut, menjadi, kekuatan, wilayah, kekuatan wilayah, yang dimaksud disini, adalah, berupa, nanti, outputnya, adalah, peningkatan, ekonomi, masyarakat, yang pada akhirnya, adalah, melahirkan, suatu, kesejahteraan, yang bisa, kita, rasakan, kita, kita di Meraukid, menang!